Aparat Satres Krim Polres Cimahi Jawa Barat menggerebek sindikat pengedar uang palsu yang memproduksi uang palsu senilai 24 miliar rupiah. Dari rumah tersangka, polisi menyita mesin yang mampu mencetak uang palsu hingga 1 miliar per bulan. Pengedar uang palsu ini ditangkap di res area 57 Tol Purbalenyi, Jawa Barat. Setelah menangkap pengedar, polisi mengerebek sebuah rumah di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat yang digunakan sebagai tempat mencetak uang palsu. Polisi menyita berbagai peralatan, termasuk alat pencetak uang yang mampu memproduksi uang hingga 1 miliar rupiah per bulan. Enam orang tersangka telah ditangkap polisi, sementara satu lainnya masih puron. Peredaran uang dilakukan di sejumlah wilayah di antaranya Cimahi, Bandung, Karawang, Cirebon, dan Kuningan. Selain tersangka, polisi juga menyita uang palsu senilai 2 miliar rupiah dalam pecahan 100 ribu, serta 9 mesin pencetak uang palsu. Terbongkarnya kasus ini berawal saat polisi menerima informasi adanya transaksi uang palsu di kawasan Kota Baru Parayangan pada larang. Polisi kemudian membutuhi pelaku transaksi dan berhasil menangkap pengedar dan pencetak uang palsu. Mereka mengakui sudah beroperasi selama kurang lebih 2 tahun. Sampai saat ini kita sudah mengamankan barang bukti seperti yang rekan-rekan lihat, ini ada laptop, ada 9 unit printer, yang mana untuk melalui hasil dan mendapatkan hasil yang bagus harus melalui 9 unit printer. Dan juga kita berhasil melakukan penyitaan kurang lebih 2 miliar 6 juta. Para tersangka yang telah memproduksi uang palsu senilai 24 miliar rupiah ini terancam hukuman penjara seumur hidup. Terima kasih telah menonton!